Jawa Pres nomor urut 2 Gibran Raka Buming Raka memenuhi panggilan Bawaslu Jakarta Pusat untuk klarifikasi dugaan kegiatan bagi-bagi susu di Car Free Day kawasan Sudirman Tamrin, Jakarta pada 3 Desember lalu. Setelah memberikan keterangan di Bawaslu Jakarta Pusat, Gibran menegaskan tidak ada kegiatan politik di acara Car Free Day 3 Desember lalu. Gibran juga membantah keterangan Bawaslu Jakarta Pusat soal temuan baru dalam kasus ini. Sejumlah saksi telah diperiksa termasuk sejumlah politisipan yang ikut mendampingi Gibran untuk membagikan susu ke warga. Tidak ada sama sekali kegiatan politik. Kan juga beberapa teman-teman saya ajak juga kemarin. Mas sempat disampaikan dulu asal susunya tidak tahu dari mana. Mas itu sebenarnya susunya yang dibagikan dari mana ya mas? Asal susunya, asal susunya. Ini kan sempat disampaikan, tidak tahu asal. Sama sekali tidak dari. Ya, ya. Jawapres nomor urut satu Mohaimin Iskandar mengapresiasi kerja Bawaslu dalam memanggil Gibran atas dugaan pelanggaran kampanye. Caimin minta semua pihak berlaku netral, jujur, dan adil dalam pemilu. Ya, kita senang kalau Bawaslu dan semua aparat, baik itu pengawas pemilu, penegaan hukum, semua aparat hukum, semua bersifat objektif netral, jujur, adil. Karena itu syarat mutlak keberhasilan pemilu. Kalau pemilu tidak jurdil, tidak jujur dan adil, itu sama dengan menyimpan pemwaktu bergenerasi.